Musibah banjir yang melanda Banua mampu menggerakkan hati untuk berbagi dan membantu sesama. Langkah inilah yang dilakukan Angkatan Muda Pembaharu Indonesia Ampi Kalsel. Sejak banjir menerjang, mereka terjun menyalurkan donasi langsung ke titik-titik permukiman warga yang tergenang. Menurut Ketua Satgas Ampi Kalsel, Uniarti, sudah 15 kali selama 15 hari, mereka menjalankan misi kemanusiaan dengan mendistribusikan sembako dan obat-obatan kepada warga terdampak. Bantuan senilai 120 juta dalam bentuk barang ini didistribusikan masing-masing ke Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Bartokwala, dan Kota Banjarmasin. Didukung relawan yang sudah teruji, Kadiran Satgas Ampi Kalsel di permukiman yang terisolasi, kerap diserbu warga untuk berebut donasi. Dari Banjarmasin, Tim Liputan, Kalsel 1.net. Terima kasih telah menonton!